Intro Inilah sebuah video amatir yang direkam warga saat menemukan seorang anak bernama Noval Zaki, seorang bocah berusia 4 tahun yang terseret arus luapan sungai Delhi karena membutuhkan sang ayah yang tengah menyelamatkan barang-barang berharganya. Awalnya Noval digendong sang ayah keluar dari rumah mereka menghindari tingginya genangan air. Sang ayah bermaksud kembali ke rumah untuk menjemput anaknya yang masih berada di dalam rumah tersebut. Kondisi permukiman yang padat disertai genangan banjir yang tinggi membuat Irwanto sang ayah tak menyadari bahwa Noval mengikutinya di antara kepungan banjir tersebut. Selain Noval Zaki, korban lain adalah Muhammad Ihsan, warga Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Maimun. Dalam hitungan jam, permukiman padat penduduk yang masuk dalam zona merah rawan banjir merenggut dua nyawa bocah warga lainnya. Untuk mengantisipasi korban lain, petugas Badan Penanggulangan Bejana Daerah atau BPBD Kota Medan bersama timsar dari Polres Tabes Medan melakukan evakuasi warga yang masih menetap di rumah mereka masing-masing. Hingga minggu petang, ketinggian air di permukiman tempat tinggal korban masih setinggi 1 hingga 2 meter. Warga yang bertahan di rumah dihimbau segera mencari tempat aman, menyusul hujan deras yang masih terus mengguyur Kota Medan dan sekitarnya. Kemudian kita langsung ke TKB, dari TKB kita langsung meluncurkan peralatan SAR kita, kita cek situasinya dan kita langsung terjun untuk mengevakuasi 12 orang yang terdiri dari ibu-ibu dan bayi dan semuanya berhasil kita selamatkan. Itu SAR Polri bekerja sama dengan BPBD, Badai Penanggulangan Bencana Daerah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triprata TV, Salam Triprata.